Setiap umat muslim, setiap tahun, merayakan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya bagaimana sejarah Idul Adha itu sendiri? Idul Adha adalah sebuah Hari Raya dalam agama Islam, hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tashrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan salat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah salat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Salah satu ujian utama dalam hidup Ibrahim adalah menerima perintah Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya. Perintah ini diterima Ibrahim melalui mimpi yang terus berulang. Ibrahim tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah dan dia memberi tahu putranya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Selama masa persiapan, setan menggoda Ibrahim dan keluarganya dengan mencoba menghalangi mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim kemudian mengusir setan dengan melemparkan kerikil ke arahnya. Untuk memperingati penolakan mereka terhadap setan, batu-batu dilemparkan dalam lontar jumrah dalam ibadah haji. Ketika melaksanakan penyembelihan, pisau Ibrahim tidak dapat melukai Ismail, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Idul Adha dilaksanakan ketika ibadah haji sedang berlangsung. Pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sedangkan hari pelaksanaan wukuf dikenal sebagai hari Arafah, yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha dinamakan hari raya haji atau hari raya kurban. Hal ini dikarenakan, hari raya ini merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Arti kurban sendiri, ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kepada orang lain, meskipun harus menderita. Sampai jumpa di video selanjutnya.